Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke, kita belajar mengelas oksigen astrin lagi Ini adalah part 3 Kalau untuk part 2 kemarin Kita menyambung plat dengan menggunakan bantuan kawat tambal Atau kawat putih seperti ini Nah, pada video kali ini kita akan membahas Cara menyambung plat besi dengan menggunakan las oksigen astilin Tanpa menggunakan kawat tambal Apakah bisa kita menyambung plat tanpa menggunakan kawat tambal Jawabannya tentu saja bisa Tapi ada syaratnya Nah, untuk syaratnya itu adalah jarak Antara media yang akan kita sambung Itu harus rapat Atau paling tidak Ada celah hanya sedikit saja Jadi, besi yang meleleh karena kita panaskan dengan las ini Mampu mengalir menutupi celah yang sempit tersebut Jika celahnya terlalu lebar Maka tidak akan mampu untuk menutupnya Seperti itu pengertian sederhananya Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya Pertama kita buka dulu Tabung oksigen dan tabung astilinnya Kita atur di tekanan 1,3 bar saja Buat teman-teman yang belum tahu cara menggunakan las oksigen astilin ini Bisa simak video saya Di belajar Mengelas astilin part 1 dan part 2 Oke, untuk mengelas ini Kita atur api Memanjang Jadi, lebih banyak astilinnya Seperti video part 2 yang sudah kita bahas kemarin Bentuk apinya seperti itu Pergerakannya pun juga mirip seperti itu Hanya saja untuk mengelas tanpa kawat ambel seperti ini Gerakannya agak lebih pelan saja Memutarnya Putar perlahan sampai celah tertutupi oleh lelehan besi panasnya Intinya jangan tergesa-gesa Nah, seperti ini Semua menyambung dan tertutup rapat Coba kita lihat hasilnya Nah, bisa dilihat Semuanya tertutup Oke, lumayan hasilnya Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Semoga sehat selalu Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini Silakan melihat-lihat dulu isi channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya Silakan klik tombol subscribe Yang pertama kita coba ini adalah model penyambungan tumbuk Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya Kita coba untuk menyambung dengan plat lurus Jika mengelas posisi platnya kita luruskan seperti ini Jika mengelas posisi lurus seperti ini tanpa kawat tambal Lebih sulit dibandingkan dengan yang tumbuk tadi Kita harus lebih sabar mengatur gerakan apinya Jika pergerakan kita kurang tepat Bukannya menempel malah ini akan berlubang semakin lebar celahnya Jadi saran saya banyak-banyak belajar Dan jangan takut mencoba Karena tidak semua orang akan berhasil pada percobaan pertama Intinya jangan mudah menyerah Dan carilah ilmu dari manapun itu sumbernya Oke, kita kembali ke pembahasannya Selalu posisikan torch atau pembakar ini miring 45 derajat Dan gerakannya maju mengejar apinya Nah, seperti inilah hasilnya Bisa menempel dengan baik Oke, akan kita coba pada sebaliknya Semoga hasilnya lebih rapi ya Jangan lupa kalau mengelas oksigen astilin ini Selalu gunakan kacamata Gunakan kacamata yang agak gelap saja Jangan yang bening Karena kalau bening mata kita akan kurang bisa fokus Untuk melihat apinya Gerakan memutar dan terus maju mengejar apinya Sampai semua tertutup oleh lelehan bersinya Nah, seperti ini Coba kita lihat hasilnya Nah, ini lebih rapi dari sebelumnya Nah, ini agak kurang rapi Dan yang ini sudah rapi Coba kita lihat setelah kita serum dengan air Nah, semuanya rapat dan ini tetap kuat Semuanya sudah tertempel Oke, seperti itulah tadi Cara mengelas oksigen astilin Tanpa menggunakan kawat amrel Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh